Halo guys, kita akan mereview mobil mainan Mas Barak yang baru dibeli Sini Mas Barak, sini, 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 sini bawa kuncinya, kita review mobilnya ya Jadi kita akan buka dulu plastiknya guys Nah ini dia mobilnya, ya ini dia mobilnya, mas Barak, ini ada tongkat untuk mendorong, ini tinggal masukkan Tidak perlu repot-repot lagi, kita dorong pakai tenaga Intro Kita memilih mobil mainan yang ini Di bagian belakang ini ada tongkatnya yang dimusikan untuk kita membantu mendorong Kita memilih mainan mobil yang tidak ada pintunya, supaya nanti misalkan anak sudah bisa mengayunkan kaki sendiri Tidak terhalang oleh pintu Di bagian setir ada dua buah tombol yang satu ini klakson Kita mencet Kita coba pencet yang satunya lagi Oh yang tombol ini kita pencet lagi Maka akan ganti suara lagi Kita coba Kekurangannya mobil ini adalah tidak adanya pijakan di kanan dan kiri bagian kaki Jadi si anak tidak bisa berpijak Solusinya kakinya dinaikkan seperti ini Untuk tidak mengganggu jalannya mobil Untuk tongkat yang di belakang ini ternyata tidak bisa disinkronkan Sama gerakan setir yang di depan Jadi untuk solusi beloknya nanti Kita angkat tongkatnya sedikit-sedikit Demikian alasan saya kenapa memilih mobil mainan anak ini Selain harganya yang bisa kita jangkau Maka bisa menambah latihan untuk motorik si anak Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Mas Barat, gimana kesannya mobilnya baru itu loh? Kesannya gimana? Jawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton